Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Rita Melani Kali ini saya akan berbagi resep Hasselback Potato yang super enak dan pastinya kalian bakal ketakian Cara buatnya lumayan gampang loh Yuk sekarang kita mulai ya Pertama, siapkan 3 buah kentang Lalu iris-iris bagian atasnya kentang seperti ini Kalau sudah, kita sisihkan dulu dan kita buat olesannya Siapkan 3 siung bawang putih dan kita geprek Kalau sudah, kita siapkan teflon dan tuang 3 sendok makan minyak sayur atau olive oil Ini aku pakai minyak jagung ya Lalu campurkan bawang putih yang sudah kita geprek Kemudian campurkan 45 gram mentega tawar Lelehkan dengan api kecil dan kita masak selama 4 menit hingga aroma bawang putihnya wangi Jadi dimasaknya nggak hanya sampai menteganya meleleh ya Tapi sampai aroma bawang putihnya juga wangi Jadi pakai api super kecil aja supaya nggak gosong karena kita masaknya selama 4 menit Kalau sudah, tuang ke wadah Selagi panas, campurkan garam, boleh setengah sendok teh, boleh satu sendok teh Dicoba dikit-dikit aja ya sesuai selera Lalu kita aduk sampai merata Kemudian siapkan loyang oven dan lapisi dengan kertas baking Letakkan kentang di atasnya Kemudian olesi kentang dengan campuran menteganya Olesnya merata ya sampai ke bagian dalam-dalam irisannya juga Selamat menikmati Nah, sisa campuran menteganya kita sisikan dulu karena nanti akan kita pakai lagi Next, kita taburi dengan bubuk merica hitam atau black pepper Sesuai selera aja ya maunya seberapa banyak Kalau sudah, kita oven selama 30 menit dengan suhu 200 derajat celcius dan gunakan api atas dan bawah Kalau sudah, kita keluarkan sebentar Lalu taburi masing-masing kentang dengan daun parsley Parsley ini opsional aja ya Lalu kalau kalian mau tambahin keju parmesan juga boleh loh Setelah ditaburi parsley, kita olesi lagi dengan sisa campuran mentega yang sudah kita buat Pakai semua sisanya ya sampai habis Kalau sudah, kita oven lagi selama 30 menit masih dengan suhu 200 derajat celcius dan gunakan api atas dan bawah Udah deh, gitu aja, simple banget kan Nah, ini sudah matang, kita pindahkan ke piring untuk segera disantap Terakhir, supaya lebih cantik, kita taburi lagi sedikit parsley Tara, sudah jadi deh Kelihatan super yummy ya hasilnya, bikin lapar banget Sekarang mari kita coba Tekstur kentangnya bisa kelihatan kering dan renyah banget Perhatikan teksturnya ya teman-teman Nah, ini luarnya kering gitu kayak gini Kelihatan crispy Dan bagian dalamnya menguning kayak gini Mari makan Hmm, rasanya enak banget Asli nagih banget Kayaknya bakalan lebih enak lagi nih Kalau makannya dikupasin satu-satu gitu Biar nggak cepat habis Kalian harus cobain nih, soalnya beneran enak banget Dan kentang ini juga ngenyangin Oke juga buat resep sarapan Oke teman-teman, sekian resep hazel bag potato dari saya Semoga kalian suka Jangan lupa nonton juga video-videoku yang lainnya Karena banyak banget resep yang menarik untuk kalian coba Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya